hai oke sahabat kau siju jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mencoba mengokrok-okrok Hai sebuah remote set of box merek metric yang begini biasanya metric untuk metric Apple Hai Oke ini kalau kita amat-amati di sini kita buka HP kita buka kamera nah ini infrarednya ini kalau dipencet biasanya bergerak temen ini tidak bergerak enggak kelihatan sinarnya temen Oke ya tuh Hai Tunggu ada geraknya Hai Oke kita akan buka ini kelihatannya dari jatuh ini kita buka dulu remote-nya ya harus pecah-pecah tapi tapi kita lihat apakah PCB nya juga ikut pecah kalau PCB nya terlihat masih huduh temennya ini masih huduh Hai PCP nya masih huduh belum ada yang kelihatan patah nah ini batunya yuk nempel ini Hai batu min plusnya ini Hai Oke kita amat-amati ini untuk lampunya juga oke saudara nya juga tidak lepas ini saya akan coba Hai cek baterainya berarti temen Ayo kita cek baterainya ini masih ada sepuluh nyangka ini Ayo kita ambilkan multi tester dulu Hai ini ada multi testernya Hai batunya akan saya ukur Hai min di min plus di plus ini pakai ometer teman pakai portase sepuluh kilo sepuluh pol Ayo kita ukur baterainya temen Oh baterainya habis nah kita cek lagi yang satu malah nggak gerak temen oke akan saya coba carikan batu baterai yang lain nanti kita coba apakah bisa dipakai lagi oke ini saya dapat baterai dari remote sebelah kita coba temen nah kita akan coba cek batu baterai ini mudah-mudahan batu baterai ini masih ada setrum nya temen nah tuh gerak tau tuh kita ukur gerak kita ukur lagi yang satunya disini tuh gerak oke kita akan coba remote nya remote nya sudah pecah-pecah ini batu baterai nya remote nya kita pasang lagi temen ini gini ya kemudian ada penutupnya ini nah kita jepratkan nah kemudian ada kita tutup yang di lem ini tadinya gandeng temen ya ini kita coba ini untuk lesep nya kesini ya ini supaya gak gandeng itu untuk lesep nya pas itu paling oke sudah bagus kita pasangkan nah kita akan coba apakah hidup ini gerak sekarang temen tuh kalau ini digini kan kelihatan tapi kalau dengan mata biasa gak kelihatan kita coba pakai kamera pakai kamera terus kita sorot di kamera tuh kelihatan temen berarti remote ini masih bisa dipakai lagi temen tuh cuman berarti baterai nya tadi yang rusak temen disini untuk eh ujungnya itu gandeng jadi baterai nya habis baterai nya kehabisan setrum karena gandeng tadi yang di sebelah sana dan ini bisa dipakai kembali oke sahabat dan temen temen terima kasih sudah bersama saya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi temen temen terima kasih